Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Di video kali ini, Lindia mau merekomendasikan 5 HP layar lengkung terbaik yang masuk secara resmi di Indonesia untuk awal tahun 2023 HP layar lengkung yang pertama ada Infinix Zero Ultra HP mid-range rasa flagship ini tentu aja sangat menarik buat dilirik karena membawa desain premium, chipset gahar, charging super ngebut, kamera beresolusi tinggi, dan tentu aja layar curve sesuai dengan judul kita kali ini Layar lengkung ini menggunakan panel AMOLED seluas 6,8 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan to sample rate-nya di 360Hz Dan yang gak kalah menariknya, Zero Ultra telah mengadopsi sensor fingerprint optik di bawah layar yang punya respon cepat dan akurat Pindah ke sektor fotografi, Infinix Zero Ultra dibekali kamera ultra-vision 200MP dengan fitur OIS yang menghasilkan foto sangat detail Lanjut ada 13MP lensa ultra-wide, 2MP depth sensor, serta 32MP untuk kamera selfie Masuk ke urusan yang ditunggu-tunggu pasukan mendeng-mending yaitu soal chipset Infinix Zero Ultra ditenagai prosesor 5G besutan Mediatek, yakni Diamond City 926nm yang secara performa masih di bawah Snapdragon 778G milik Qualcomm Diamond City 920 disokong dengan RAM 8GB, plus 5GB Memory Fusion, dan ROM 256GB yang meraih skor AnTuTu 9 di 487.000 poin Selain punya sensor kamera beresolusi ultra tinggi, HP ini juga punya teknologi pengecasan yang super duper ngebut Menggunakan 180W Thunder Charge yang diklaim bisa mengisi daya dari 0 ke 100% hanya butuh waktu 12 menit Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero Ultra untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut di nomor 2 ada yang masih anget nih yaitu Realme 10 Pro Plus Realme resmi memasukkan HP ini ke pasar Indonesia yang bisa dibeli lewat official store Realme pada tanggal 11 Januari mendatang Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Realme 10 Pro Plus membawa perubahan desain yang cukup signifikan terutama di bagian layarnya HP mid-range ini telah mengusung layar lengkung seluas 6,7 inci AMOLED Full HD+, dan refresh rate 120Hz Selain itu layarnya punya 1 miliar warna, kontras rasio 5 juta banding 1, 100% DCI-P3, 1260Hz sampling rate, dan mendukung HDR 10+. Kameranya menggunakan sistem triple camera yang dimana kamera utamanya beresolusi 108MP yang ditemani 8MP ultrawide dan 2MP makro Lalu untuk foto selfie ada kamera depan beresolusi 16MP Ditenagai prosesor Mediatek Diamond City 926nm yang diduetkan dengan setup memori 8x128GB atau 12x256GB Terdapat juga fitur dynamic RAM expansion hingga 12GB yang diklaim mampu membuka 26 aplikasi secara bersamaan dengan lancar Untuk baterainya di 5000mAh dengan 67W supervok yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 17 menit Berikut daftar spesifikasi beserta kelebihan dan kekurangan Realme 10 Pro Plus HP berlayar lengkung selanjutnya ada Huawei Nova 9 Buat yang lagi nyari HP layar kuf dengan harga yang tidak terlalu mahal Huawei Nova 9 merupakan opsi yang menarik buat dilirik Untuk panelnya menggunakan panel OLED 6,57 inci Full HD Plus Yang mendukung high refresh rate 120Hz serta atau sampling rate di 300Hz Desain frame kameranya juga ala flagship dengan 50MP ultra vision camera 8MP ultrawide, 2MP makro dan depth serta kamera depan 32MP Huawei Nova 9 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan GPU Adeno 642L Sayangnya chipset 778G di hape ini belum mendukung jaringan 5G alias masih 4G Untuk kapasitas RAMnya sendiri sebesar 8GB dan memori internal 256GB yang meraih skor AnTuTu 9 di 470.000 poin Selanjutnya ke bagian daya, hape ini dibekali baterai 4300 mAh dengan 66W supercharge yang mampu mengisi daya dari 0 hingga full hanya dalam 38 menit Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Huawei Nova 9 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut di urutan keempat ada Vivo V25 Pro Meskipun hape ini diletakkan di lini V-series, tapi spesifikasi dan fitur yang diusung oleh Vivo V25 Pro ini udah mendekati seri flagship di X-series Berbeda dengan seri non-pronya, versi Pro ini telah menggunakan layar kuf dan poni punch hole yang menimbulkan kesan yang premium Untuk panelnya menggunakan AMOLED seluas 6,56 inci Full HD+, refresh rate 120Hz dan peak brightness mencapai di 1300 nits Kameranya juga mantap banget dengan 64MP OIS Ultra Sensing Camera, 8MP Camera Super Wide Angle dan ada 2MP Camera Super Macro Sementara buat kamera selfie-nya beresolusi 32MP yang mendukung fitur autofocus Dipersenjatai chipset premium dari Mediatek Yani Diamond City 1306nm Yang memastikan aktivitas gaming dan multitasking akan terasa mulus dan lancar Setup memorinya juga gak tanggung-tanggung dengan 12GB RAM plus 8GB Extended RAM dan storage 256GB Yang mendapatkan skor AnTuTu 9 di angka 682.000 poin Vivo V25 Pro dibekali baterai berkapasitas 4830mAh dengan 66W plus charge yang bisa terisi 40% hanya dalam 15 menit Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Vivo V25 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP layar lengkung yang kelima ada Xiaomi 12 Soal layar Xiaomi 12 menggunakan layar Cove AMOLED 6,28 inci Full HD Plus dengan High Refresh Rate 120Hz Ditambah lagi rasio kontras 5 juta banding 1 dan 68 miliar warna membuat layar flagship compact ini semakin juara Di sektor fotografi Xiaomi 12 dibekali sistem triple camera yang terdiri dari 50MP main camera dengan sensor Sony IMX 766 bukaan 1.6 yang didukung dengan fitur OIS Lanjut ada 13MP lensa ultrawide dan 5MP lensa telephoto makro dengan fitur autofocus Sementara untuk kamera depannya beresolusi 32MP Di persenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4nm yang ditandemi GPU Adreno 730 yang sangat powerful Untuk RAMnya 8GB LPDDR5 dengan kapasitas penyimpanan 256GB bertipe UFS 3.1 yang meraih skor AnTuTu 9 di 945.000 poin Terakhir Xiaomi 12 punya baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 67W yang juga mendukung pengisian daya secara wireless Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi 12 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah 5 rekomendasi layar lengkung terbaik yang masuk secara resmi di Indonesia untuk awal tahun 2023 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton